Intro Sebanyak 321 peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang digelar di UPTD Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu 21 Februari 2024. Program pendidikan dan pelatihan vokasi ini ditujukan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang berada di angka 6,94 persen. Pejabat Upati Sumedang, Jawa Barat membuka pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi yang digelar di UPTD Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sumedang pada Rabu 21 Februari 2024. Pelatihan pertama di tahun ini diikuti 321 orang peserta usia produktif. PJ Bupati menyebutkan pelatihan ditujukan sebagai akselerasi dalam menurunkan angka pengangguran yang saat ini berada di angka 6,94 persen. Para peserta didorong untuk menjadi wira usahawan yang pelatihannya disupport Balai Besar Pelatihan Vokasi Kementerian Tenaga Kerja dengan 35 paket pelatihan yang 6 diantaranya ditunjang sarana-prasarana dari Disko Perindang. Termasuk bagi peserta yang siap kerja, pemerintah Kabupaten Sumedang telah membuat perjanjian dengan sejumlah perusahaan yang salah satunya perusahaan Korea untuk keahlian menjahit. Untuk saat ini pesertanya menembus 321 orang. Ini putaran pertama di tahun 2024. Ya, 321 orang. Ada 20 paket pelatihan. Dan dari 20 itu, 6 paket itu ditunjang juga dengan penyediaan sarana-prasarananya dari Dinas Kopindang. Ya, jadi setelah pelatihan ada sarana-prasarana. Ya, 6,94. Ya, itu turun 0,78 persen dari sebelumnya kan 7, sekian ya. Turun 0,78 persen. Nah, tahun ini kita harapkan bisa turun di atas 1 persen. Ya, 1 sampai 1,5 persen. Berarti tahun depan ya insya Allah ada di angka 5 persenan. Ya, berarti tahun sekarang diukur tahun depan. Harapan kita bisa turun 1 sampai 1,5. Makanya insya Allah Pemda Sumedang bahu-membahu ya dengan kementerian, dengan private sector untuk memastikan peluang kerja itu terbuka lebar begitu. Bisa berusaha sekali lagi atau entrepreneurship ya, bisa berwirausaha, bisa juga bekerja. Di tahun ini pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan seribu peserta dapat mengikuti pelatihan wirausaha, kerja, serta bagi yang magang di luar negeri, untuk menurunkan angka pengangguran secara signifikan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.